PEMIRSA Bagaimana dengan nasib mahluk-mahluk lain seperti tumbuh-tumbuhan di akhirat kelak? Nasib tumbuhan di hari akhirat persis seperti halnya binatang. Namun, tumbuh-tumbuhan tidak mengalami pengadilan Allah SWT atau pembalasan kisos seperti halnya binatang. Maka balasan surga tidak berlaku seperti mahluk semacam ini. Namun begitu bukan berarti di surga tidak ada tumbuh-tumbuhan. Sebaliknya surga merupakan taman-taman yang banyak sekali ditumbuhi aneka macam tumbuh-tumbuhan. Maka orang yang di dunia senang merawat tanaman dan begitu menikmati dengan profesinya, di surga kelak orang tersebut bisa mendapatkan benih tanaman jenis apapun yang diinginkan untuk ditanam. Sahabat Abu Hurairah RA menisahkan, Suatu hari Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang dengan para sahabatnya, dan di sisi beliau ada seorang laki-laki berasal dari arah pedalaman. Beliau SAW bersabda, Sesungguhnya ada seseorang dari ahli jannah penduduk surga yang meminta kepada robnya untuk bertani. Maka Allah berfirman, Bukankah engkau sudah mendapatkan apa yang engkau inginkan? Maka sang penduduk surga itu menjawab, Ya, tapi saya senang bercocok tanaman. Maka Allah pun mengizinkannya, lalu ia segera menebar benih. Dan dalam waktu sekejap mata, benih itu tumbuh, matang, dan ketika akan dipanen, hasilnya berlimpah hingga seperti gunung. Kemudian Allah SWT berfirman, Wahai anak Adam, Ambilah semuanya. Maka sesungguhnya hal itu tidak akan mengenyangkan sedikitpun. Setelah mendengar penuturan Rasulullah SAW ini, laki-laki itu berkata, Demi Allah, engkau tidak akan menjumpai mereka, kecuali mereka adalah orang-orang Quraish, atau orang-orang Ansar. Karena mereka adalah orang-orang yang suka bertani. Maka Nabi SAW pun tertawa. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari. Jika hewan di surga untuk dihidankan dagingnya, maka dari tumbuhan di surga, bisa dipetik buahnya oleh para penduduk surga. Allah SWT berfirman, Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dibudahkan untuk dipetik, dengan semudah-mudahnya. Al-Quran Surah Al-Insan ayat 14 Salah satu tanaman surga yang berbuah lezat, dan bisa dipetik para penduduk surga, adalah pohon kurma dan delima. Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma, serta delima. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 68 Lalu seperti apa buah-buahan surga itu? Allah SWT berfirman, Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya, ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 25 Kalimat mereka diberi buah-buahan yang serupa, dalam ayat ini dipahami, berbeda-beda oleh para ulama, yang terhimpun dalam tiga pengertian. Pertama, buah-buahan di surga serupa dengan buah-buahan di dunia, bentuk dan warnanya, tetapi rasanya jelas berbeda, karena buah-buahan di surga jauh lebih nikmat. Kedua, Imam Hasan Al-Basri dan Ibnu Jurej berpendapat, jika buah-buahan di surga serupa dalam kelezatan dan keindahannya, tidak ada keburukan padanya. Dan terakhir, buah-buahan di surga serupa dengan buah-buahan di dunia dalam bentuk dan namanya, akan tetapi, buah-buahan di surga, lebih indah rupanya, dan lebih lezat rasanya. Pemirsa, meski tumbuhan dan hewan juga termasuk makhluk Allah, seperti halnya manusia dan bangsa jin, keduanya memiliki nasib yang berbeda di akhirat. Hewan akan dibangkitkan setelah mati, tetapi mereka tidak menjalani proses perhitungan amal. Mereka tidak akan mendapatkan ganjaran berupa surga atau neraka, seperti yang akan dialami oleh seluruh umat manusia dan bangsa jin. Namun begitu, hewan dan tumbuhan tetap ada di surga, tetapi keberadaannya menjadi bentuk nikmat Allah kepada para penghuni surga. Hewan akan diambil daging dan hatinya, sedangkan tumbuhan akan dipetik buahnya, dan disajikan kepada para manusia yang berada di dalam surga. Wallahu'aklam bisawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kedahsyatan hari kebangkitan tak diragukan lagi. Seluruh makhluk akan kembali dihidupkan oleh Allah SWT, setelah kematiannya kelak di hari kiamat, untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dunia. Tak terkecuali binatang. Allah SWT berfirman, Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Al-Quran Surah At-Takfir ayat 5. Inilah yang ditegaskan oleh Imam Ibn Kathir, bahwa semua hewan akan mengalami fase kebangkitan setelah mati. Dalam ayat lain Allah berfirman, Dia adalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Dia adalah kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhan lah mereka dihimpunkan. Al-Quran Surah Al-An'an ayat 38. Sahabat Ibn Abbas R.A. bahkan menegaskan, kebangkitan binatang itu terjadi pada seluruh binatang, termasuk lalat. Lalu untuk apa binatang-binatang itu dibangkitkan kembali oleh Allah SWT di hari kiamat? Bukankah mereka makhluk yang tidak berakal dan tidak dibebani syariat oleh Allah SWT? Para ulama menjelaskan, hewan akan dibangkitkan untuk menjalani kisos atau balasan. Mereka akan mendapatkan pembuatan. Terima kasih. 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 Terima kasih.